Bukan matem-matem, kelangsungannya ya, keajekannya, kestabilannya, jadi energi itu. Apalagi kalau seperti ini, ini di daerah bawah ada pemukiman, bisa tahu. Nah ini apa yang sesuai? Nah kalau seperti ini, mungkin terang beneran ini, ya ini yang paling bagus seperti ini, satu, dua, tiga. Ini untuk mengambil air saja harus jauh sekali ya, kemungkinan air tanah di situ juga bisa kita gali, tapi tidak ada energi. Ini pakai, apa, miste, mungkin pakai solar cell bisa. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Profesor Bambang yang telah menjelaskan mengenai energi, sangat menarik sekali topik energi ini dan prioritas pemerintah juga untuk segera diaplikasikan agar lebih ramah lingkungan. Nah selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Profesor Bambang, tadi kan setiap potensi, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Misalnya gini Prof, sudah diteliti kelayakannya misalnya energi angin 20%, kelayakan implementasi panas matahari 80%. Nah di situ apakah diperlukan teknologi hybrid atau hanya perlu satu energi saja, yaitu panas bumi atau dua-duanya, perlu investasi dua-duanya. Mengenai surya dan angin, ya. Halo, halo. Dan angin, ya. Surya dan angin. Ya Pak, mengenai surya dan angin. Surya-nya misalkan 80%, kemudian anginnya itu cuma 20% kelayakannya itu. Kalau dilihat investasinya, ya dilihat ke situ dan perawatannya, terus perawatannya, kemudian umur juga, nah itu sebagai pertimbangan juga. Nah itu saya juga penelitian hybrid juga, polinema ini. Kalau saya perhitungkan, untuk riset yang kecil gitu saja, itu untuk angin, itu butuh dana lebih besar dibandingkan dengan surya. Itu bisa beberapa kali, ya. Danannya itu. Biayanya, ya. Itu biaya yang lebih tinggi. Kalau 80% kemungkinan yang baik, ya surya itu saja. Karena lebih murah, mudah masang, dan apa namanya. Cuma kerugiannya apa? Kalau surya sama angin juga sama sih, nanti harus bisa disimpan di baterai. Nah, baterai itu yang... Sampai sekarang enggak ada yang baterai seumur hidup ya. Baterai paling tiga tahun. Maksimum lima tahun, harus ganti. Kita sabis juga sulit. Ada yang alat pengisi listrik yang harinya ada, tapi kemampuan sampai seberapa itu belum bagus. Ya, itu kemungkinan. Jawaban saya. Baik-lebih baik yang surya-nya ya Pak ya? Investasi sepenuhnya. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari... Tadi di chat ada pertanyaan dari Pak Haris, Pak. Tadi yang data penelitanya Pak Prof tadi, memakai solar cell berapa peak? Gitu Pak. Seratus. Seratus. Seratus itu pada hari tertentu, maksimum, pada jam tertentu hari tertentu, maksimum itu hanya bisa 50. 50 volt. Itu hanya sesaat, ya. Tak bisa 50 volt mulai jam berapa, sampai berapa, tidak. Karena di sini kebetulan awannya yang lewatkan banyak ini ya. Di Malang sering. Itu pada musim penghujan pada Januari itu sangat-sangat banyak awan. Bahkan satu hari itu mendung terus itu ya. Jadi berawan terus. Tidak hujan, tapi berawan. Sehingga di situ hanya bisa, tadi di gambarnya tadi bisa hanya sekitar 10 volt. Pada jam tertentu, tapi 10 volt. Ya, mungkin ada yang lainnya. Terima kasih. Sesi selanjutnya kepada peserta, silakan yang ingin menanyakan mengenai topik seminar sesi 2 ini mengenai energi. Monggo, jika ada yang ditanyakan. Ini ya, mungkin sambil nunggu. Mungkin Bu Maria tadi di sana mengembangkan drone ya. Seperti itu, pesawat ya. Lalu di saya, tadi di kami mengembangkan alat pembangkit yang pakai mani tadi, Pak Wirawan ya, sama Pak Sugeng. Itu. Terus saya sendiri sekarang mengembangkan untuk pendaraan Ampibi. Itu ya. Karena di Indonesia banyak banjir, dan sering banjir. Jakarta seperti itu, sehingga berpikiran membuat kendaraan Ampibi ya. Baru kami mulai tahun ini, itu ya, untuk kendaraan Roda 2, untuk Ampibi. Jadi nanti, misalkan sepeda motor mau melewati banjir, itu tidak usah bingung-bingung, tidak bisa lewat. Nanti dengan kendaraan yang bisa ini, kemungkinan masih bisa lewat. Terus juga pengalatan, pengalatan, ya, absorber pada kendaraan. Terus Pak Sugeng kemarin, juga mau membangkan ini, pendaraan untuk pesawat terbang yang seperti drone. Ini pasti baru mulai ini ya, mungkin bisa kerjasama nanti sama Bu Maria ya, yang di Bandung, yang sudah menghasilkan sepeda. Pak Bambang, kalau misalnya boleh usul, hidrofoil juga bagus Pak, kalau untuk di banjir-banjir itu, seni-seni seperti itu. Silahkan, kalau misalnya Pak Bambang mau ngembangin, saya ini senang lho Pak, kami di sini sangat terbuka, kalau misalnya mau untuk kerjasama, silahkan. Ya, terima kasih Bu Masya. Ya ini, ini mahasiswa saya dulu, termasuk mahasiswa yang terbaik ini ya, ada beberapa mahasiswa, salah satunya Bu Maria ini ya, kalau sekarang yang kumlot ini ya. Oke, ya, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan, ya, kita nanti kerjasamanya. Terima kasih. Oh ya, Prof, ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Ilham. Ini bertanya mengenai energi yang terbarukan, yang merugikan seperti apa, dan apakah tidak ada, belum terpikiran solusinya? Sampai sekarang itu seperti pembakaran bahan bakar fosil itu. kalau dulu yang disuarakan itu hanya karena banyak gas CO, ya kan gitu, gas CO-nya, terus kemungkinan timbel dan sebagainya. nah, pada alat-alat yang baru sekarang ini, kendaraan baru, gas CO-nya itu bahkan bisa nol. Ada penyerap dan sebagainya itu. tapi itu tetap akan melusak lingkungan. Karena apa? Gas CO2, yaitu gas CO2 ini yang akan menghalangi sinar, bukan sinar, panas yang keluar dari permukaan bumi ke angkasa, nah, itu akan tertahan. Karena rasanya cuma kaca. Nah, yang terbarukan ini juga sama, misalkan bioetanol, yang paling gampang, bioetanol dibuat dari, misalkan seperti petes tebu, atau fermentasi dari hasil pertanian yang lainnya, nah, itu memang semuanya bisa terbarukan. Tidak akan habis. Cuma, ya satu, itu perlu dibakar. Nah, pembakaran ini kalau sempurna pun, masih ada gas CO2. Nah, sampai sekarang itu, masih kesulitan, bukan di Indonesia ya, di dunia ini. Pas dunia itu. Untuk menguraikan CO2, misalkan jadi karbon dan oksigen, itu masih sulit. Ya, paling banter cuma, tanam pohon itu yang paling utama. Ya, nanti karena dia butuh CO2 siang hari, malam hari, CO2, begitu seterusnya. Itu kan di level bawah. Level atas yang sudah terapung di atmosfer, gimana ya, sampai sekarang ini, maaf, ini masih belum menemukan ya. penemukan siapa dan sebagainya, belum ada solusinya. Itu, ya. Ya, maaf. Oke. Tapi mungkin emisinya pasti lebih rendah dari energi fosil ya, Prof. Tidak bisa. Kalau energinya sama, CO2-nya ya tetap sama. Kekalan energinya kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari kekalan energi, kekalan energi, ya itu. Jadi tetap saja. Cuma, kalau di daerah kan bisa diatasi, itu pada daerah-daerah yang ribun tadi kan, mau tidak mau, ya akan berkurang lah. Dengan adanya, penempatan jenset di daerah, apa, di luar pemukiman yang bonyal tinggi-tinggi itu, paling tidak CO2-nya bisa terserah pesanalah. Terima kasih, Prof. atas penjelasannya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Kepada adik-adik mahasiswa juga, bisa bertanya. Unggo. Silahkan. Sambil nunggu ya. Ini saya beritahukan lagi ke semuanya. Jadi kalau nanti meneliti di daerah-daerah, ya itu ya, jangan instan. Ini. Ini sangat penting sekali. Karena dengan instan itu akan merugikan kita semua. Jadi kita harus benar-benar meneliti sumber energi yang ada di daerah-daerah terpencil itu, kontinunya bisa sampai keajakannya bisa sampai berapa tahun. Terus naik turunnya, data itu bisa kita lihat. Kita tidak bisa hanya berdasarkan apa itu? Badan BMKT ya. Dari sana saja, kita harus meneliti sendiri. Karena investasinya cukup mahal dan besar, maka kita harus meneliti dengan seksama. Itu ya. Berarti tidak singkat ya, perlu bertahun-tahun mungkin untuk penelitiannya. Ya benar. Harus sejarahnya dulu gimana itu harus tahu semua. Nah itu. yang disampai nanti, ini banjirnya lima tahunan. Nah, tidak diprediksi seperti itu. Akhirnya, alatnya kena banjir setelah lima tahun.